Halo Sobat Desain, balik lagi di channel gue Andri GPD Kali ini kita akan lanjut lagi nih Nge-review manual yang berjudul Nano Machine Chapter 182 Yang ini sedang gue sedikit gambar ilustrasinya Biar kita gak terlalu ngantuk aja Oke, disini kita bakal ngeliat Betapa kagetnya pangeran dan para anggota kekaisaran Yang melihat MC kita ini Memotong tangannya si pangeran ini ya Tapi di spoiler dulu Katanya pangeran ini palsu ya guys Bukan pangeran asli Nah, tapi kita belum tau nih Belum terungkap Tapi dari teman-teman kita juga Pas lagi baca juga banyak-banyak spoiler yang begitu guys Ternyata ini cuma pangeran pegantinya aja Mungkin mau ngetes aja Tapi, salahnya sangat-sangat tidak sesuai ya guys Nah, disini mungkin Gak mungkin sih dibantai semua MC kita Paling beberapa aja Yang dilukai MC Karena MC ini udah tau ya Mungkin alasannya kenapa harus melakukan seperti ini Dan banyak juga kekaisaran Yang mulai sepertinya bakalan berpacu Masuk ke kekaisaran Apakah kekaisaran ingin meminta tolong Atau apa ya Tapi, disini kita masih melewati scan NPC Buat orang-orang yang kesel sama pangeran ini nih Pangeran NPC ya Kalau disebut cuma karakter sampingan aja ya Ya, sebagai tumbal proyek aja Nah, di chapter sebelumnya kita udah lihat ya Bagaimana si pangeran ini menghina kutus demon Kita gak tau nih, pasti Si pangeran pangsi ini bakalan dibunuh atau Enggak ya Nah Dari Sini kita udah tau guys Ada juga Spoilers yang Simpang siur juga nih Kalau kalian tau Ketua Bledsik Ya Katanya itu seorang penjelajah waktu Yang keturunan MC Ya Yang kemarin tuh Yang waktu itu Yang di awal chapter ini Masih banyak simpang siur aja sih Nah Dia itu ternyata ada misinya nih Dan dia masih mau mencari Katanya Dia Pendekar terkuat tanpa nano Nah, kita gak tau ya Apa yang direncanakan oleh Cucu-cucu yang MC kita ini Tapi seru sih Kedepan itu masih panjang banget Tentang Siapa si Pemberi Si cucunya itu Ya kan Seberapa kuat Dan apa yang dia cari sebenernya Nah Kita masuk aja langsung Kain sini aja ya guys Biar gak terlalu jauh Jadi kalian bisa baca Novelnya tuh Banyak banget Yang simpang siur Gitu-gitulah Tapi gue lebih suka Manuah seperti ini Bergambar Ya Seperti ini yang gue gambar Nanti Kita akan ceritain nih Gimana Misi Awalnya Dari si keasar ini ya Tapi kalau kita Lihat Gak ada Yang bener-bener mencolok Dari Karakter Kekaisaran Kalau kalian lihat sendiri Para penjaganya pun Yang Menurut Kuat itu Masih terlalu Lemah ya Masih dibawa Para teman-temannya Gak tau Apakah belum keluar Ya Masih pada Mengamati Diam Atau Emang Yang ikut Cuman Receh semua Maksudnya Cuman pancingan Doang Guys Tapi Disini Nanti kita Ngelihat nih ya Gimana Pangeran Si ini Gue gak tau Ini pangeran Asli atau bukan ya Tapi Aneh gak sih Pangeran Gendut Ada ya Pangeran Gendut Di manual Biasanya Pangeran Di manual Itu Keren Ganteng Ini Kalau ini Aslinya Ganteng Ganteng Keren Badan Gak Gitu Masih Punya Beberapa Kekuatan Buat melawan Kalau ini Kayak Ya ampun Ini Kayak Bener-bener Karakter Sampingan Karakter Yang Yaudah Maksudnya Gak Dipeduli Tapi Dia seorang Pangeran Tapi Gini Kita lanjut Lagi Nah Nanti Kalau Kalian Lihat Nanti Katanya Nanti Dia Ngelihat Istrinya MC Tertarges Dan Mau Dijadikan Selir Wow Bisa-bisa Diputus Selera Pangeran Ini Sama MC Kita Jadi Kalau Kalian Mau Sedikit Cerita Ini Gue Sedang Gambar MC Yang Sedang Berhadapan Dengan Si Pangeran Ini Si Gendut Ini Gembrot Nah Yang Disampingnya Itu Seketsah Ya Yang Dimana Si MC Kita Ini Tertusuk Badannya Oleh Tangannya Si Pangeran Gendut Ya Dimana Menembus Jantungnya Tapi Yang Gue Kira Ini Ya Pas Di Akhir Chapter Kemarin Itu Ya Kita Lihat Tangannya Malah Buntung Nah Berarti Ini Ilusi Jadi Jadi Yang Darah Keluar Dari Baju Baju MC Itu Bukan Darah MC Tapi Darah Tangannya Yang Diputus Sama MC Kayak Seperti Itu Guys Dugaan Gue Begitu Karena Kelihatan Dari Akhir Caternya Tangannya Dia Melayang Dan Gue Nggak Tau Kenapa Ampe Putus Apa Nggak Tapi Ini Bukan Darah Dari Menurut Saya Jantung MC Tapi Darah Dari Pangeran Ini Ini yang gue gambar Ada Ilustrasi Atau Bisa Disebut Vector Di Figma Ini gue Bikinnya Dan Nggak Bisa Langsung Gue Bikin Dari Awal Karena Kelamaan Juga Jadi Gue Tinggal Warnain Aja Jadi Kalau Kalian Mau Belajar Dari Awalnya Bisa Langsung Kepoin Aja Youtube Gue Disitu Kalau Emang Ada Niatan Mau Belajar Kalian Penasaran Siapa Tau Ini Bisa Jadi Ladang Rezeki Buat Kalian Tapi Ini Karena Karakter Punya Orang Lain Gue Hanya Review Aja Enggak Mungkin Dikomersil Atau Dijual Karena Enggak Boleh Menjual Karakter Orang Lain Apalagi Mengkopi Orang Lain Tapi Ini Hanya Sekedar Review Review Aja Karena Emang Gue Suka Banget Caman Wanya Jadi Kalau Kalian Mau Jual Bikin Karya Sendiri Aja Karena Karya Orang Lain Tidak Mudah Jadi Oh Disini Gue Gambar Lelan Bajunya Jadi Kepotong Itu Tangan Kalian Tapi Gue Nggak Sempet Gambar Pas Potong Tapi Nggak apa Kita Bikin Saat-saat Dia Menusuk Saat-saat Si Pangeran Ini Ngerasa Udah Berhasil Pangeran Ini Udah Berhasil Mem Apa Namanya Membuat Si MC Kita Ini Terbelah Tangan Kalau Gue Dilihat Begitu Tapi Kita Lihat Lagi Nanti Oke Nah Ini Udah Hampir Selesai Dari Bajunya Tinggal Warnain Bercak Bercak Darah Ini Bercak Bercak Darah Yang Gue Gambar Sekarang Lihat Oke Kita Kasih Fill Ini Harus Kedepanin Terus Agak Sedikit Ribet Kalau Kita Bikin Di Awal Mungkin Gampang Kalian Ngeliatnya Cuma Begini Gini Tapi Ya Begitulah Namanya Juga Membuat Suatu Karya Itu Gak Gampang Jangan Membuat Dari Awal Memkopinya Udah Memabiskan Waktu Nah Udah Selesai Disini Kita Sisa Backgroundnya Aja Jadi Jangan Lupa Juga Subscribe Youtube Gue Serta Follow Instagram Dan TikTok Karena Ada Fanspec Gue Juga Oke Dan Selesai Juga Terima Kasih Yang Udah Nonton Video Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Up